Ayah biologis bayi yang dikandung fanya 40. Salsa menaiki lift takut-takut. Dak dikduk harap-harap cemas. Setiap langkah terasa berat untuk didaratkan. Itu dia suaminya. Hei kok gitu. Menyilangkan tangan di dada bersender di kap mobil menatap lurus ke arahnya seperti siap-siap hendak menerkam. Menyeramkan untung ganteng. Salsa tidak berani menatap hanya menunduk melanjutkan jalan menuju pintu belakang mobil. Mau ngapain? Mencari masalah lagi. Bisa-bisanya. Sentak Fais geram hingga istrinya terloncat kaget mendengar teguran itu. Ternyata ayah anaknya sudah membukakan pintu untuk mereka spontan. Salsa mengintip dulu isi dalam mobilnya di kursi belakang. Terkejutnya ia di dalam sudah ada orang yang melambaikan tangan menertawakan dirinya. Konsentrasi Salsa konsentrasi. Jangan tambah masalah. Cepat-cepat dirinya memasuki mobil lewat pintu yang terbuka tidak mau mencari gara-gara lagi. Tidak berani bergerak. Bayi dalam gendongan meraih wajah mencairkan sedikit kegugupan. Beruntung ada caca di antara mereka jika tidak semakin dibuatnya mati kutu. Salsa sama sekali tidak ikut berbicara hanya mendengar meski kedua lelaki itu kadang membuat lelucon menggelitik jantung. Ayo. Mampir dulu. Ada mama papa di dalam. Iya. Makasih. Ada masalah yang harus diluruskan. Jawab Fais atas tawaran mantan ipar seraya menatap mengintimidasi istrinya. Yang ditatap susah payah menegak lu asteris dah. Abis-abis-abis. Oke, sepeninggalnya bima mobil terasa dingin dan astral sunyi tidak ada suara selain celote bayi mungil tersebut hingga tiba di kafe di mana mereka tinggal. Hening dan semakin hening kalah bayi mereka mulai tertidur lelap. Fais mengambil alih gendongan caca darinya tanpa bersua meninggalkan begitu saja ia yang masih mematikan seluruh lampu di lantai satu dan dua. Di lantai paling atas tempat tinggalnya terlihat gelap gulita hanya lampu kamar yang menyala semoga keduanya sudah terlelap. Setidaknya cemburu suaminya sudah sedikit berkurang jika di sidang besok. Aman. Diteliti seluruh ruangan sepi. Semoga saja. Lantas ditutup pelan sangat pelan pintu utama agar bunyi pintu terdengar seminim mungkin. Ceklek, huh, ehem, digigit bibir bawah ternyata yang ditakutkan sudah berdiri di belakang menangkap basahnya lagi. Dengan takut-takut diputar tubuh tidak berani mendongak. Sangat dekat. Mata berkedip-kedip tersenyum sebelum kata itu keluar mengembalikan lagi dakdikduk. Jangan harap malam ini bisa lolos. Salsa, cercanya dengan kedua tangan bertopang ke dinding di sisi kanan-kiri sahabatnya dan, ceklek, sakelar lampu rumah menyala terang. Hah, dihembuskan nafas panjangnya untuk mengontrol gemuruh di hati. Tangan kanan menyisir rambut ke belakang sebelum menggandeng lengan istri untuk diajak duduk di sofa. Lalu, diputarlah tubuhnya agar bisa duduk menghadap ke arah Salsa mengintimidasi. Kamu itu sudah menikah. Sa, kamu sudah menjadi milikku. Terserah. Dulu kamu mau ganti beberapa cowok. Terserah. Setiap hari pun terserah tapi sekarang. Jangan harap hatiku sudah aku serahkan ke kamu semua. Jangan harap kamu bisa main-main. Punya mata itu dijaga. Mata ini milik aku. Sa, cuma boleh melihat aku. Mengerti, tekannya sembari kedua telapak tangan menangkup wajah sahabat supaya mendongak ke atas menyatukan lagi mata untuk kedua kali. Huh, bandel. Salsa meringis mengangguk memperlihatkan wajah manjanya yang selalu mampu meluluhkan emosi pria di depannya. Sepertinya cinta kita perlu dicas. Kamu mulai nakal. Malam minggu nanti aku jemput di rumah ayah. Caca kita titipkan saja kemas aris. Dijatuhkan lengan suaminya yang bertengger di atas pundak begitu saja mendengar ucapan Faiz barusan. Mau? Kemana? Tanya salsa antusias. Dire asteris mas gemas wajah sahabatnya yang mendonga senang. Luruh sudah cemburu dan amarah yang tadi menguasai gara-gara wajah ini. Terserah. Terserah kamu mau kemana. Yang penting besok kamu jam 4 harus sudah dandan yang cantik. Sambut kedatangan suamimu ini. Tinggal 5 hari lagi. Asteris, asteris, asteris. Keesokan paginya, Farel sudah menenteng berbagai macam makanan untuk mereka semua sebelum nanti memutuskan pulang berganti baju. Ini fun. Aku beli nasi pecel kesukaan kamu. Putri Pak Darmawan mengerutkan kening. Dari mana ia tahu kalau ia suka makanan itu? Aku tahu semua tentang kamu. Meski aku baru muncul bukan berarti aku melepaskanmu begitu saja. Aku tahu semua tentang kamu. Meski aku baru muncul bukan berarti aku melepaskanmu begitu saja. Hah? Bisa ditebak. Kamu. Makan ya. Tidak dijawab. Ya sudah mungkin dia masih gengsi tidak apalah semoga saja nanti setelah dia pergi Fanya mau memakan. Aku pulang sebentar nanti kesini lagi. Mungkin siang. Masih ada yang diurus buat masa depan kita dan Aska. Fanya yang mendengar langsung mual. Kapan si orang ini segera pergi? Bu. Saya pulang sebentar dulu. Iya. Hati-hati. Seperti putrinya Pak Darmawan masih sulit untuk membuka mulut untuknya tapi tidak apa-apa ia memaklumi itu. Beliau lebih sering menghindar. Jika ada dia langsung cepat-cepat pergi enggan berdekatan. Tidak berselang lama sesudah kepergian farel orang tua Bima datang menjenguk calon cucu setelah mendengar kabar bahagia langsung dari putranya tadi malam. Tapi herannya beliau putranya datang dengan muka murung irit bicara langsung memilih tidur di kamar. Diajak kesini lagi menolak. Entah apa yang sedang terjadi. Bukannya kemarin Bima menggebu-gebu ingin cepat-cepat bertemu Fanya. Bima tidak ikut. Ma. Tampak sekali kekecewaan di muka Fanya mendapati putranya tidak ikut datang. Seperti mengharapkan Bima ikut berkunjung kesini. Beliau menggeleng. Ada apa sih sebenarnya? Apa mereka sedang berantem? Tega sekali putranya calon menantu lagi butuh-butuhnya dukungan justru disepertikan seperti ini. Akan tetapi beliau tidak ikut campur masalah mereka. Biarlah diselesaikan sendiri. Di mana cucu mama? Eh mbak. Lagi mandi adik bayinya. Sudah dari tadi mbak. Bu Fani yang baru keluar dari kamar mandi kaget ternyata sudah ada calon besan yang berkunjung. Seperti janji farel siangnya datang lagi setelah urusannya selesai. Padarmawan tahu pria itu akan datang tanpa buang waktu lagi meninggalkan putrinya pulang ke kediaman beliau sendiri. Biar putri satu-satunya dipasrahkan ke mantan istri. Benar-benar masih berat. Malas bertemu. Farel yang mengantar Fanya pulang memaksa memakai satu mobil dengannya. Bu Fani tidak ikut campur percakapan mereka karena pria itu ternyata lelaki yang lumayan keras kepala dan memaksa. Meski putrinya sudah terus mengumpat dan menolak tetap kalah dengan kemauan pria tersebut. Bagi beliau terpenting saat ini ingin segera sampai di rumah terserah pakai mobil siapa. Kasihan cucunya jika terus-terusan di luar mendengar perdebatan orang tuanya hanya karena masalah mobil. Jangan ikut. Ingat ya. Kita bukan murim. Sengat Fanya terus-menerus. Kalau aku gak boleh ikut. Mobil gak bisa jalan Fanya. Tenang saja. Aku akan sabar menunggu kita halal. Ih, gerutu Fanya sebaik.